Intro Baik selamat sore sahabat Rizwanji dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pertanyaan dari sahabat kita Nah itu ada yang bertanya apakah rumput otot itu sarangnya tikus atau tidak sahabatnya Jadi untuk menjawab rumput otot itu tempat bersarangnya tikus atau tidak Kita perlu cek di lapangan sahabat ya Yang pasti 99% rumput atau pengepakan itu kemungkinan terdapat tikus sahabat ya Jadi seperti itu Buat sahabat yang sekiranya belum subscribe silahkan di subscribe dulu video ini Supaya sahabat bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Jadi intinya hampir sama sahabat ya Dengan apa itu namanya semak pelukar yang ada di pinggir-pinggiran sawah seperti itu sahabat ya Atau tanaman-tanaman mungkin di pinggiran sawah yang sekiranya rimbun dan cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalamnya Nah itu kemungkinan besar 99% terdapat hama tikus yang beranak-pinak disitu sahabat ya Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa rumput otot yang saya tanam ini di pekarangan atau di lahan ini sahabat ya Seperti ini contohnya Nah ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa disini juga terdapat sarang tikus Atau bahkan untuk rumput pakcongnya yang disana itu sahabat ya Tapi untuk sarang tikus yang ada di pekarangan saya ini kemungkinan tidak lebih dari 20% sahabat ya Itu tikusnya ada di sekitaran sini Karena apa? Karena di sekitaran sini itu sering saya lalui sahabat ya Jadi seperti itu Tapi kalau kita katakan rumput otot itu tempat bersarang tikus itu juga betul Saya pastikan bahwa di rumput otot tersebut pasti ada tikus yang singgah atau beranak-pinak disitu sahabat ya Jadi contohnya seperti ini sahabat Misalkan sahabat punya rumput otot seperti ini Itu satu petak di sawah sahabat ya Itu tanamannya rumput otot semuanya Kemudian di sawah sebelahnya itu terdapat tanaman padi Otomatis rumput tersebut akan dijadikan sarang tikus sahabat ya Karena apa? Karena rumput tersebut Apa itu? Kemungkinan apabila belum dipanen Dan jarang dilalui manusia itu pasti akan menjadi sarang hama ataupun tikus sahabat ya Jadi beda halnya dengan rumput otot yang kebetulan saya tanam ini Seperti ini sahabat ya Karena hampir setiap hari saya melalui ini dan mengeceknya Itu kemungkinan kalaupun ada tikus juga ada beberapa sahabat ya Tapi tidak sebanyak yang ada di sawah Atau di dekat tanaman padi biasanya seperti itu sahabat ya Dan kebetulan kalau rumput otot itu biasanya Kalau sudah tinggi itu daunnya akan menutupi untuk rumpun yang ada di bagian bawah sahabat ya Jadi contohnya seperti ini Ini kan rumput otot sahabat ya Apabila ini nanti sudah tinggi Maka untuk cahaya matahari itu kurang bisa menembus ke dalam sahabat ya Sehingga kalaupun kita lalui seperti ini Itu kalaupun ada tikusnya Itu tikusnya juga kemungkinan tidak akan lari sahabat ya Karena kita juga tidak bisa melihat tikus tersebut Jadi seperti itu sahabat ya Jadi saya pastikan untuk rumput otot Apabila rumputnya jarang dilalui manusia Terutama nanamnya di lahan bersawan Itu kemungkinan pasti juga jadi sarang tikus Seperti itu sahabat ya Jadi pernah saya cek juga untuk rumput otot saya ini Kemarin ada itu sarang tikus di situ Itu tapi karena saya sudah basmi Kemungkinan tikusnya kembali juga Enggan sahabatnya Jadi seperti itu sahabatnya Jadi apabila ada sahabat lagi yang bertanya Apakah rumput otot itu sarang tempat tikus Atau tidak Bahkan kalau saya pastikan itu tidak rumput otot saja sahabat Melainkan bangpakan kita yang lain Misalnya seperti rumput pakcong Ataupun rumput zanziber Apabila rumput tersebut terlalu tinggi dan rimbun Dan juga cahaya matahari Tidak bisa menembus ke dalamnya sahabat ya Otomatis orang juga akan Enggan untuk masuk ke dalam rumput tersebut ya sahabat ya Jadi bisa dipastikan Rumput tersebut akan menjadi Sarang tikus Jadi seperti itu sahabat ya Jadi informasi seperti itu Yang bisa saya sampaikan Apabila ada salah kata dalam pengucapan Maupun pengambilan video yang Kurang berkenan Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Chris Wanji Channel Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton